Halo yang ini namanya Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Untuk yang di Jepang maupun di Indonesia Hari ini acaranya mau ke laut ya Laut di dekat-dekat sini aja lah Di Yokohama tepatnya Ya meskipun gak begitu bagus Semoga kalian menikmati suasana yang akan kita kunjungi nanti Gas Oke Oh iya guys ya pagi ini personilnya kurang satu Betul-betul Jadi cuma bertiga aja Yang satu Mungkin terlalu capek Karena kegiatan Di hari Sabtu minggu kemarin Mungkin video selanjutnya dia bakalan ikut Rumah kosong yang identik udah ditinggalin 40 hari tuh Baunya tuh udah beda Beda Baunya bau ini Bau wanita Oh begitu ya Kalau mas Aling disini kesetiaan Gitu kan bisa Bisa lah Kita COD Di BO Oh iya mas bulan tiga kayaknya aku mau ngerepotin mas Denny kayaknya Gak boleh sih Gak boleh ya juga gak boleh Saya juga gak setuju sih Duh saya udah setuju Mokong Enggak Saya enggak Karena Terawar Bau-bau kesembongan Ada kesembongan yang tertanau Ada kesembongan yang tertanau Kan aku kan udah pegang tiket kan mas ya Itu aku kasih ke mas Teguni Bau-bau Indonesia nih Oh iya Gitu Bulan tiga kenapa ya pak Itu mau cuti pulang Cuti pulang? Ya pulang aja tuh Kenapa harus ngerepotin? Iya Mau itu Mau minta tolong nganterin di bungku Kan bawa koper kan Oh iya Mau dianterin sampai Haneda Iya Kalau enggak Itu sih Iya aku anterin sampai Haneda deh Kalau gitu Lambil buat konten gitu Jangan Jangan Haneda lah Mau Indonesia Kan dari Haneda ya Iya Haneda Deket kan ya dari sini Deket lah Cuman Cuma Tapi malem mas Abis kerja Aku kan kerja dulu itu Abis kerja Oh pulang kerja langsung Iya langsung gak Jadi Kan aku kan Pulang jam lima Mungkin sampai rumah jam enam lah ya Jam enam Terus jam sebelas malam itu Apa Check out Check out Iya Oh Jadi Sampai sana Kurang lebih jam sepuluan lah ya Masih nyampe Ya jam sepuluh Terakhirlah Jam sepuluh Di sana jam sembilan Jam sepuluh Dua jam sebelum ya Dua jam sebelum Barangkali di sana Celangak-celinggok Iya Uh, uh, uh Gitu Malanya apa Kalau Haneda kan langsung Apa Iya sih Haneda Aku minta transit di Singapura Oh Transit Singapura Iya Mintanya ke situ Kan ditawarin Ada dua pilihan Pilih Air Asia Transit Malaysia Atau Singapura Airline Transit Singapura Aku pilih yang Singapura aja Cuma nyasin dong ke netizen Bagaimana caranya beli Tiket dari sini Kalau beli tiket gampang banget Tinggal bilang sama bosnya Nanti dibeliin Dibeliin dari sini Berapa Tinggal dipotong Iya, sekali Sekali jalan Itu 6 Kalau dirupiahkan 6 juta lah 6 juta Itu yang Standar Gak murah banget Satu kali jalan Bukan bolak-balik ya Bukan Bolak-baliknya 12 juta 12 juta 12 juta Belinya di sini Iya, belinya di sini Berarti lewat Repel kayak gitu ya Oh, iya Kalau sedih Itu cuma dikasih Waktu 2 sampai 3 minggu Ambil Satu bulanan lah Iya, iya Satu bulanan Itu juga udah cukup sih Udah cukup buat ngecas Kasian sih temenku yang gak ngecas Bukan mas Bilangin Itu ngecas HP maksudnya Iya Oh, iya Kalau gitu Kan disini HPnya banyak gitu ya Banyak Di sini mah power bank Nanti kalau ada yang Pengen masakan Indonesia Aku fotoin lagi Mas Itu 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 toko kaburnya Mas Teguh itu Oh, iya Iya, dunia terlalu gelap Karena belum lepas kacamata Iya Pokoknya Pokoknya hasilnya imbang gitu ya Iya, hasilnya imbang gitu Hasilnya imbang aja Lumayan lah Ada peningkatan Lumayan lah Lumayan lah Daripada ini Daripada yang kemarin Pulang itu Daripada pulangin kan Dipulangin itu Siapa tuh Siapa tuh yang dipulangin itu Siapa yang dipulangin Siapa yang dari setan merah yang dipulangin itu Si botak Si botak dari gua hatunya Si botak ACG emang Tabrak aja Kalau orang Indonesia ditabrak tuh Biasanya Gak apa-apa Senyum ya Iya, senyum dia Tapi kalau orang Jepang Biasanya manggil polisi Nah, kita aja Coba Wih, bad spam Aku kan ngelitikin Pas sudah kan kayak itu Penjual ST tarik di Tenggapan itu Bang Bijai Kumar Ada mirip-miripnya sih Kurus-kurusnya Gaya rambutnya Jalannya Jalannya Pakai kacamata Belinya sama Tinggal kurangin headset aja itu kalau pakai headset sambil berdiri jualan teh tarik banget pas atau nggak kita buka cabang aja kan tertarik apa-apa tarik India tarik Bang Pijay kayaknya kita mau udah sampai ini iya bentar lagi malah saya lupa ini ada di mana Oh ini ini di ini di itu pokoknya ya di daerah ini ya bumi ini karena suka bumi lain suka bumi mun suka bumi enggak ada jalan-jalan ibu disini kalau senggang langsung jogging masih kalau bisa senggang dikit udah rumpi di sini ngerumpinya sore-sore bawa-bawa anjing semua tuh ngumpul di satu tempat ya ayo Mas Tegel nanti kubabaya ayo kita ngelompi bareng tapi penasaran nih orang Jepang kalau gosip tuh gosip apa gitu kan kalau Indonesia kan gosip mantan kalau di sini pertama kan anjing dulu ya gimana perawatannya segala macam kan iya gimana perawatannya segala macam makannya apa segala macam terus eh apa kegiatan anjing kegiatannya anjingnya apa gitu kan setelah itu ya barulah eh apa nabrak nabrak ke apa bukan nabrak nyinggol nyinggol ke ini ke perihal manusianya begitu kalau di Indonesia kan enggak gosipnya tuh tentang tetangga tuh kayaknya beli kulkas baru tuh kalau di sini mah enggak lah kalau di sini enggak atau enggak bukan kulkas tapi kalau di sini persamaan rajad karena eh yang tetangganya bisa beli mobil ya dia juga bisa beli mobil gitu begitu jadi enggak ada istilahnya si miskin dan sekayak gitu kalau di Indonesia kayaknya enggak terlalu inilah enggak terlalu jomplang kalau di sini ya kalau di Indonesia tetangganya bisa beli mobil tetangganya lagi maksain 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 harus beli ya kebiasaan orang Jepang kan istilahnya dia enggak ngumbar eh di sini gajinya berapa nah benar-benar berapa gitu jadi nggak jadi perbincangan itu privacy jadi apa rahasia kalau di Indonesia udah naik dikit kan udah sombong aja naik dikit sombong kayak temenku juga gitu iya yang mana itu besar-besarnya gaji koruptor enaknya jadi koruptor ya di penjara di sini aja ya boleh Mas gak bawa tali berdua Hai ayam bapak bapak bawa ini kembali ya Iya ya udah udah sampai ini di temui ya pantai pinggir pantai ini parkir di pinggir pantai mirip-mirip Ancol ya enaknya ya kayaknya lebih deket ke pantainya lebih enak lebih enak ya jalannya juga enggak terlalu jauh ah ini agak malas aja di sini aja lah ya ya all in one sama mager mager Mas gak bawa tali gue kayak gitu ya enggak boleh dikasih baju apanya kalau peliharaan enggak kan ini mau musuh bingin kenapa em mau dibeliin oke guys kita mau ke pantai namanya Umi Neko ini guys ya jadi tamannya laut jadi di sini di daerah Yokohama ini terkenal ya guys ya Umi Neko ini untuk ada perayaan seperti Hanabi dan lain-lain jadi warga-warga sini eh ini dulunya kan ini terbuka bukan bangunan kayak gini ini laut dulunya ini laut jadi reklamasi ini pantai reklamasi bagus coba ayo kita lihat disana ayo kasih yuk hai 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 nah guys sudah biar itu pakai ini jadi pantainya itu nggak ada ombaknya karena disini dulunya ya ini laut gitu jadi dipakai dirasa mati jadinya seperti gini ini seperti laut buatan gitu emang belinya nih apa maka daerah semua ya laut 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 sampai sana sampai pantai buatan berarti ya ya pantai buatan eh gitu ya jadi nggak ada ombak disini cuma ada anginnya di sana aja sama ikannya sama ikannya kalau mbak bayang itu buatan nggak ya Oh boleh boleh kayaknya harus di ini tapi kayaknya bukan buatan sih itu asli Oh cantiknya ini bulu alisnya aja bulu alis kok ada gitu ya guys jadi disana itu ada ini pelabuhan pelabuhan milik Toyota jadi mobil-mobil Toyota udah langsung langsung dari pabriknya disitu langsung dibawa ke orang berbagai negara iya dari situ tapi disitu nggak hanya Toyota jadi bisa apa bongkar muat para barang yang lain gitu dan satu lagi di kemas gitu ya di Yokoska satu lagi tapi kalau di Yokoska itu khusus mobil-mobil berbagai jenis gitu begitu nah ini di sini ada nah yang namanya si paradise ya ini si paradise ini apa kayak taman hiburan gede ya hampir mirip-mirip Ancol berarti hampir mirip Ancol jadi kita bisa sana masuknya gratis cuma kalau kita mau naik lah naik lah nah itu bayar gitu bayar tuh maksudnya ada tiketnya gitu Oh iya kalau masuknya gratis masuknya gratis ya kalau di Ancol enggak dari awal harus bayar dari parkir harus bayar dari parkir harus bayar masuk bahana bayar lagi kita review pantainya guys dari pasir nih pasir pasir ini pasir pasirnya gak ada sih bukan kaya pasir pantai ya pasir pantai ini makanya bener tapi bersih ya enggak ada pepes-pepes enggak ada styrofoam gitu apa kita orang Indonesia pertama yang ngotorin gitu sayang soalnya kalau bersih mulu biar kayak di Indonesia mirip-mirip dikit ya Iya Iya kalau di Indonesia udah ada ada yang buat ST tuh diangkap ST guys jadi itu lagi kayak mau mancing kayaknya itu Oh ini guys Oh ternyata tidak sebersih yang kita harapkan guys sayangnya kan disini air lautnya itu enggak kayak air laut di Indonesia ya kayak di Bali gitu ya warna biru di sini warnanya ya semu coklat semu coklat ya tapi tapi di sini hanya gelap orangnya yang bingung lautnya enggak Oke itu review menaik laut di Jepangnya bukan laut sih pantai ya pantai kecil di Jepang di Yokohama tepatnya setelah ini kita ngobrol tentang kita sendiri ya bagaimana kita kerja di Jepang pengalaman kerja kita di Jepang alasan apa kita bisa kembali ke Jepang alasan apa kita pengen kerja di Jepang dan apa ya ya dan hal-hal lainnya nggak ngobrol-ngobrol ringan aja dulu ya Oke kita duduk di Serana mungkin di kita cari tempat boleh kita cari tempat duduk yang kita oh mantap itu disana let's go Oke ini ada yang anggap lagi lagi ini lagi sering-seng pakai itu loh kayak oh itu apa angin-angin oh itu kayak itu kan Oh main layang-layang guys itu nanti kita tuh karena kan sini nggak ada ombak jadi dia ngambil angin aja Iya ya iya 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 jadi ini tapi kalau tsunami kayaknya nggak ada sih disini ya karena ini kan udah pandai nya udah bukan pantai nya lautnya udah udah hampir habis gitu ya gitu jadi tsunami juga nggak mungkin kok makin surut ya kalau di Jakarta lautnya makin tinggi iya kebalikan kebalikan tapi keren ini ini sekitar mungkin 40-50 tahun yang lalu ya 40-50 tahun yang lalu jadi kalian kalau pulang kerja kan ada tuh taman yang baru tuh itu yang ada oh iya itu batasnya itu laut itu jauh ada tebing tuh ke atasnya itu tuh tebing ke atas itu itu airnya itu dulunya air batas airnya itu jadi kalau kebali itu ada uluwatu kan ada tebing uluwatu itu ya itu jadi bawahnya itu air laut itu berarti yang kawasan dan industri itu sedulunya laut 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 semua ini di tempat jadi kalau untuk orang ngomong sini juga ada tuh kayak gini tukang-tukang apa eh baru kaki lima orang ini di siniin gitu iya disediakan tempat jadi di dalam jadi kayak stensen khusus gini guys jadi buat orang-orang yang mau jualan atau yang yang butuh apa ya istilahnya pekerjaan jadi disediakan stand-stand khusus kayak gini nih nah jadi dari orang sekitar atau pengurus pantainya sendiri itu bisa mengatur lebih apa ya detail tentang siapa yang mau bekerja sama orang-orangnya tuh tuh disini tuh disediakan WC WC nya tuh nggak bayar guys jadi gratis nggak ada yang nungguin tuh mandi 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 buang air besar 2000 kencing 1000 kalau di Indonesia kalau di sini nggak sesuai di sini fasilitas di labuhan layannya ya banyak banget ikannya banyak banget tuh tuh lihat dong lihat itu ke katanya ada ikan guys banyak tuh mana guys nggak kelihatan guys tapi kecil-kecil itu banyak tuh nengit banget tuh, iya oi di zoom juga gak di zoom? di zoom kelihatan kak? kelihatan di semua? iya itu ada kecil-kecil tuh ini yang gede-gede